Intro Halo Halo Coy Bersama lagi bersama saya Manusia Setengah Bawang T MENYONSTELTAN Ya ini adalah video Yang dimana saya pertama kali Langsung berbicara kepada Kalian penonton-penonton Setia bawang gaya ya Atau gaya bawang atau onosal Terserah kalian mau nyebutnya apa ya Kenapa saya Bikin video seperti ini Karena saya tidak menemukan adanya Video-video absurd Yang ada di google gitu bro Yang ada di youtube Di ike Di facebook Gak ada gitu Jadi saya dinyomu Ngejog remix apa gitu Yang saya buat jadi jog remix gitu Tapi kalau kalian bisa Ada rekomendasi video absurd Yang aneh Yang kocok gitu Yang bisa saya bikin menjadi Seri jog remix Kalian tinggal komen di bawah oke Dan ini adalah video Tutorial pertama Yang dimana Tutorial ini adalah Tutorial yang sangat berguna Bagi saya Tapi gak tau Ini bakal berguna Bagi kalian apa enggak Gitu Tapi ya semoga aja berguna Gitu ya Oke Jadi tutorial Tutorial pertama ini Saya akan memberi tau kalian Bagaimana cara Memainkan game Nintendo Wii Dan Gamecube Di Isi kalian Gitu bro Nah kalian sebelumnya Udah tau kan Nintendo Wii dan Nintendo Gamecube Gitu apa Jika kalian belum tau Kalo saya nyebutin satu Saya kasih tau Video nya bakal panjang Gitu bro Bakal panjang Dan gak ada yang nonton Ini pun kalo ada yang nonton Saya bersyukur Saya mengucapkan Alhamdulillah Gitu Apalagi kalo panjang tuh Kayaknya gak ada yang nonton Gitu bro Jadi kalian googling aja Nintendo Wii adalah Nintendo Gamecube adalah Gitu ya Oke Yang kalian perlukan Untuk memainkan game Nintendo Wii dan Gamecube Di PC kalian Itu hanya memperlukan Satu Software Yang bernama Jolting Emulator Emulator lumba-lumba Yang bentuknya seperti ini Yang bisa kalian jauh Di link Deskripsi di bawah Linknya saya taruh Di deskripsi di bawah Kalian tinggal klik aja Itu linknya Dan tinggal doang Oke Tanpa banyak Baco-baco-baco-baco lagi Langsung kita mulai saja Tutorialnya Oke coy Kita sudah sampai Di desktop saya ya Dan kalian bisa lihat Desktopnya clean banget ya Dan Hal yang harus pertama Kalian ngakukan itu adalah Kalian buka Browser kalian Kita tes Dan Sudah sampai Google Chrome ya Kalian minimize videonya Kalau sudah di minimize Kalian scroll ke bawah Kalian klik like Kalian klik like Kalian pencet subscribe Kalian bunyikan Noncengnya juga Itu hal yang Paling penting ya Kalau kalian Tidak melakukan Kedua hal itu Saya jamin Tidak bakal terjadi Tidak bakal terjadi apa-apa Kalau sudah tadi Kalian pencet Lebih banyak Dan disini Ada linknya ya Saya sudah taruh Tinggal kalian Pencet saja Walau kalian Kalian sudah ada di webnya Dan disini Kita download yang ini Tapi sebelum kita download Kita baca dulunya ya The beta version Require the 64 bit visual C++ Blblblblblbl 2019 To be installed Yang dimana Kalau kalian belum punya C++ 2019 Kalian Kemungkinan besar Gak bakal bisa Main ini ya Gak bisa buka Dolphin yang versi terbaru Ini yang beta Jadi kalau kalian belum punya Tinggal kalian download aja ini Kalau sudah Kalian install Simplismusnya Tinggal kalian download Yang versi terbarunya aja Yaitu yang versi paling atas ya Yang baru dirilis Sekitar 1 bulan 1 minggu lalu Dan Kalau kalian Makenya windows Kalian pencet yang ini Kalau kalian makanya macOS Kalau pencet yang ini Kalau yang Di android Ini Tapi ya Saya pake windows Jadi saya yang ini ya Tinggal di klik Dan Nah selesai download Wih langsung selesai ya Nah selesai Tinggal kalian Show in folder Dan Kebuka foldernya Oke ini Abangnya Seperti ini Tinggal kalian klik kanan Terus Extract here Nah tapi Saya menemukan Masalah baru nih Kalau saya Extract disini Kita tes ya Nah Folder Dari Dolphinnya Itu gak keluar gitu Loh bro Tuh Gak ada gitu Gak muncul Kenapa ya Tuh Gak ada gitu Jadi kalau kalian Mempunyai masalah Yang sama Seperti saya Kalian tinggal Pindahin aja Foldernya ini Sebarang tempat ya Bisa saya pindahin Ke sini aja Folder ini Compress Nah Kalian buka Udah Udah dibuka Di folder baru Ya tinggal Di extract here aja Oke Udah selesai Extract nya Tinggal kalian Buka folder nya Terus Buka Dolphin Xe Dan Walah Udah terbuka ya Game disini Kalian bisa lihat Disini Ada Game-game Saya ya Nah Masalahnya nih Kan kalian baru tuh Jadi Pasti kosongan gitu Gak ada ini Game-game nya Saya punya Website Rekomodasi Download ya Namanya tuh ini nih Roms Forever Gitu Nih yang ini Yang paling atas ya Dotcom Ini Tempat Rekomodasi saya Oh banyak nih Ada Gameboy Gameboy Ada Gamecube Gameboy LNS Gitu Ada PS3 PS4 pun ada Dan Dan Sekarang kita kan Nintendo Wii ya Sebarang sih Mening Nintendo Wii Atau Gamecube Gitu Saya contohin yang Gamecube aja ya Soalnya saya belum punya Siang neng-neng Gamecube Gamenya Tinggal dicari nih Game-nya nih Banyak banget ya Tuh Ada Super Mario Sunshine Mario Kart Double Dash Zelda Dawn Nih Kita cek tuh Sampai 22 Patch Gitu Ini bisa semua nih Seharusnya ya Seharusnya ya Kita tes dulu Downloadnya Kecil-kecil aja Apa ya Dawn coba ya Ini game tes 2 dulu nih Kecil-kecil aja Nah udah Pencet gamenya Muncul gini Terus ini ada Tulisan download Gini ya Yang war kuning Kalian klik kiri aja Tinggal ditunggu Aduh 1GB Gapapalah 1GB ya Nah udah gini Kalian bingung kan Uh Mana nih Kalau gak ada Gitu loh Tombol downloadnya Mana gitu bro Tolong-tolong Jangan khawatir Jangan panik Kalian cuma perlu Mencet namanya Ini Tung Tersembunyi dia Gitu loh Tinggal kalian Pencet aja ya Tuh terbuka Terus tinggal di klik lagi Dan terbuka Tab baru Dan Ya Tinggal tunggu aja Tunggu sebentar Nah Muncul disini lagi ya Tinggal kalian klik kiri Dan sudah langsung Kedownload gitu Bro Nah Dan tinggal tunggu Satu hari lagi Saya tinggal tidur dulu ya Di next day Oke coy Sudah Selesai downloadnya ya Nah ini dia Selamat kalian Tinggal kalian Extract aja Nih Oke coy Akhirnya Selesai ya Udah kita Extract nih Game nya nih Udah jadi ini Jadi ISO Dan yang perlu kalian lakukan Setelahnya adalah Kalian pindahkan ya Cut Kalau gak dipindahin Gak apa sih Ini biar gampang aja ya Kalian pindahin sembarang kemana Ini saya pindahkan E Terus bikin folder baru ya Ya namanya Game Yuk Game Nah Kita pindah ke sini Nah udah ke paste Don't ya Kalian buka lagi Dota nya Terus kalian ke Tool Eh salah Ke option Configuration Terus Pad Nah Pad disini Kalian tambahin nih App Kejet App Terus kalian pilih Foldernya Tadi baru kalian bikin Yang ada Game 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 Atau Game Integri Nah Ini tadi ya Foldernya Select Folder Sudah muncul disini The close Dan Nih Langsung ada Bro Aduh Masih Oke Ini dia Udah muncul ya Nih logonya Game Game Kalau gamenya Game Logonya Game Game Bro Gitu Kalau gamenya Integri Sebelum kita Mau main ya Ada hal yang harus Dilokongan lagi Yaitu Kita Atur controller nya gitu karena ini gamecube jadi yang diatur gamecube nih gamecube controller port satu ya terus konfigur nah ini kan nggak bisa eh duh kayaknya udah pake xinput soalnya ya xinput udah langsung oh udah sampai ping sendiri nih bro nih tapi kalau misalkan kalian nggak bisa gerak ya tinggal di-mapping aja nih ah ikutin aja aku ya ngerti ya oke ini karena udah pemimpinnya let's go lah kita tes ya tanpa banyak baju-baju lagi langsung kita tes oke oke nih ya kita lihat ya udah tembuka ya tuh tuh masih cepat bro nggak ngerti aja battle stadium D.O.N wow ngeri banget oke bisa dilihat ya hancar ya uh ada bahasa inggrisnya kalau untung aja ini kita cek ini ya aduh salah pasti kita tes mainin nih bisa nggak dia harusnya ya bisa ya kalau sudah kita udah masih gini mah itu cuma practice itu kita pakai barang lagi random downloadin naruto hehehe naruto tuh bisa ya lancar ya tuh gila sih 60 fps ya tuh udah deh usai nih loh gini you're польз to ride in pinggir kan Degak situ Nintendo Wii nih Mainnya kan pake remote Terus Kalau mainnya pake gamepad bisa apa enggak Nah itu kan pepanyanya Jawabannya ya bisa Ini mana ya Ini emulator ya Yang ini ya Nah bisa di setting Tuh Tapi masalahnya mainnya susah dong Gak mantep gitu Gak full experience gitu Nah nanti di Next tutorial Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengubah HP kalian Android ya Gak tau nih iOS bisa apa enggak gitu Apple Saya sorry gak pake Apple ya Saya panggilnya Android Nah jadi cara mengubah Android kalian Menjadi Remote gitu loh Jadi remote dan lancak gitu Wah pokoknya mantep ya Kita pake motion sensornya tuh Dari HP doang gitu Kalau kalian penasaran Dan ya kalian Pencet subscribe channel ini Buat gak ketinggalan tutorial Itu ya tutorial selanjutnya ya Dari Dolphin Emulator Ini tutorial pertama ini Saya cuma memberitahu bagaimana cara Memainkan game Nintendo Wii dan GameCube saja ya Di next tutorial saya akan Memberitahu cara Mengubah Android Menjadi Kontrolernya Nintendo Wii ya Atau jadi Nintendo Wii mod gitu bro Oke terima kasih sudah menonton Itu saja Udah kelihatan ya Nanti link-linknya Saya taruh di bawah semua Saya taruh deskripsi semuanya pokoknya Ya itu link Dolphinnya Link ROMnya gitu Saya taruh di deskripsi semua gitu bro Oke terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Untuk tidak ketinggalan video-video terbaru dari Online Style Yah itu selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax